Xiaomi memperkenalkan generasi ketiga HP dari seri Civi, yaitu Civi 3 di Cina. HP ini tentu menjadi penerus dari Civi 2 yang telah meluncur pada September 2022. Xiaomi Civi 3 memiliki tampilan yang berbeda dari HP pada umumnya, baik di sisi belakang maupun depan. Lantas, seberapa menarik HP ini? Yuk, cari tahu bersama spesifikasi dan harga Xiaomi Civi 3 melalui ulasan berikut ini. Ketika kamu melihat sisi belakang Xiaomi Civi 3, kamu akan dengan mudah menyadari bahwa punggungnya terdiri dari dua warna yang jarang dijumpai pada HP lainnya. Sejatinya, H-nya separuh bagian ke bawah yang menawarkan empat pilihan warna, yaitu Rose Purple, Mint Green, Adventure Gold, dan Coconut Ash. Warna separuh sisanya sama-sama silver. Masih di sisi belakang, kamu dapat menjumpai lubang berbentuk lingkaran berisi tiga kamera di pojok kiri atas. Ketiganya terpisah dengan LED flash yang berada tepat di bawahnya. Ketiga kamera tersebut terdiri dari kamera utama sensor Sony IMX800 resolusi 50MP OIS. Kamera ultrawide sensor Sony IMX355 resolusi 8MP luas pandang 120 derajat. Dan kamera makro resolusi 2MP. Xiaomi Civi 3 memiliki lubang berbentuk pil yang sama seperti Civi 2. Hal itu membuat HP ini terlihat unik mengingat HP pada umumnya mengusung satu punch hole berisi satu kamera depan. Beralih ke layar, layar Xiaomi Civi 3 berjenis OLED dengan bentang 6,55 inci, resolusi 1080 x 2400 piksel dalam kurung Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Layarnya yang dilindungi Gorilla Glass 5 memiliki tingkat kecerahan hingga 1500 nits yang tentunya membuat penggunanya lebih nyaman melihat layar ketika berada di luar ruangan dengan paparan sinar matahari langsung. Lubang berbentuk pil tersebut berisi dua kamera yang sama-sama bersolusi 32MP tetapi spesifikasinya berbeda. Yang satu memiliki diafragma 2.0 luas pandang 78 derajat dan fitur autofocus, sedangkan satu lagi memiliki diafragma 2.4 luas pandang 100 derajat dan fitur AIS. Menariknya lagi, ada dua LED flash yang terletak di bezel atas berada di sebelah kiri dan kanan kamera depan ganda tersebut. Tentu penempatan kedua fitur tersebut sangat membantu menghasilkan foto yang jelas dan terang di tempat redup atau gelap. Performa Xiaomi Civi 3 ditunjang prosesor Dimensity 8200 Ultra dengan dasar sama dengan Dimensity 8200 yang diperkenalkan pada Desember 2022. Namun, versi Ultra ini memiliki chip pengolah gambar yang telah disesuaikan hasil pengembangan bersama antara Xiaomi dan Mediatek. Prosesor tersebut berpadu dengan RAM12GB atau 16GB berjenis LPDDR5X. Untuk penyimpanan data, Xiaomi Civi 3 menyediakan opsi memori internal berjenis UFS 3.1 hingga 1TB yang tidak didukung slot kartu microSD. Kapasitas baterai Xiaomi Civi 3 adalah 4500 mAh yang mungkin terkesan kurang besar untuk sebagian penggemar smartphone. Meski begitu, baterai tersebut dapat terisi penuh dalam waktu cukup cepat berkat dukungan pengisi daya 67 Watt. Beberapa spesifikasi utama lainnya adalah USB Type-C, speaker stereo berteknologi Dolby Atmos, pemindai sidik jari dalam layar, 2 slot kartu SIM, dan MIUI 14 berbasis Android 13. Kamu dapat memiliki 1 dari 3 varian yang tersedia dengan harga untuk varian RAM12 per 256GB dibanderol sekitar 5,3 juta rupiah. Varian RAM12 per 512GB dibanderol sekitar 5,7 juta rupiah. Dan varian RAM16GB per 1TB dibanderol sekitar 6,3 juta rupiah. Sejauh ini Xiaomi Civi 3 baru akan tersedia di Cina. Sekadar info pendahulu smartphone ini yaitu Xiaomi Civi 2 tersedia di luar Cina dengan nama Xiaomi 13 Lite. Bila benar-benar meluncur di luar Cina, semoga Xiaomi juga akan membawanya ke Indonesia ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!